Pemirsa dinilai dapat menjaga keamanan KAMTIPMAS dan peran dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Institusi Polres Cimahi mendapat penghargaan dari Indonesia Policy and Strategic Studies Institute atau Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia. Pemirsa dinilai dapat menjaga keamanan KAMTIPMAS dan peran dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah hukum Polres Cimahi yang meliputi Kota Cimahi dan Bandung Barat. Institusi Kepolisian Polres Cimahi beserta KAPORES mendapat penghargaan Lembaga Kajian Strategi Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI. Institusi Polres Cimahi dinilai berhasil menekan angka tindak pidana di wilayah hukum Polres Cimahi serta bisa memberikan bantuan kepada warga dalam penanganan COVID-19. Alhamdulillah pagi hari ini kita mendapatkan dua penghargaan. Yang pertama kepada saya selalu Pak Polres, yang kedua kepada seluruhan Polres Cimahi. Dalam yang pertama ini menjaga keamanan dan stabilitas wilayah hukum Polres Cimahi penurunan jumlah angka tindak pidana dan yang selanjutnya juga membantu masyarakat dalam penanganan COVID-19. Kita melihat dalam tiga bulan terakhir ini, KAMTIPMAS di Cimahi sangat kondisif sekali ya. Kalau kita lihat dulu banyak dari kriminalis ya sekarang boleh dikatakan aman, rasanya aman, kondisif ya. Dan boleh dikatakan masyarakat juga merasa nyaman dengan geriran polisi ada di mana-mana, geriran TNI ada di mana-mana. Ini tentu akan membuat masyarakat bangga. Dengan adanya penghargaan tersebut, Polres Cimahi tidak akan berpuas diri. Pihaknya akan berupaya meningkatkan kinerja terbaik bagi warga masyarakat Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kecamatan Merga Asih, Kabupaten Bandung. Selain itu pihaknya pun akan berupaya meningkatkan sinergitas antara TNI dan Polri di wilayah hukum Polres Cimahi.